Hai Assalamualaikum selamat pagi jumpa lagi bersama para jahat gua neon channel Oke setelah sekian lama tidak muncul ke permukaan ini kita akan mencoba radio motorola GM 338 ya kita mau mencoba men-setting bisa on sendiri ya telah misalnya padam listrik padam jadi kalau model motorola GM 338 itu kan saklarnya pencetan itu ya bukan di putar ini penerapannya adalah misalnya kita membuat repeater di puncak gunung itu ya ternyata mati listrik atau akinya habis Nah kalau nggak kita setting yang otomatis hidup sendiri kan kita harus naik ke puncak gunung dulu cuma untuk hidupin radio nah ini caranya untuk bisa hidup sendiri ini referensi dari C5NB ya Om Jaga terima kasih atas ilmunya ya ini saya akan mencoba mempraktekkan jadi untuk pin belakang GM 338 itu ada berapa 20 itu 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 ya 20 pin cuma yang dipakai yang tengah ya pas tengah-tengah sisa dua pin yang samping kanan dan kiri nah nanti kita akan menjemper pin 4 sama pin 10 jadi teman-teman untuk memfungsikan bisa on sendiri itu menjemper pin 4 dan pin 10 itu referensinya nanti saya saya cantumkan di video ya dari manual GM 338 apa aja fungsi dari pin-pin tersebut tapi fokus pada dua pin ini bahwa pin 4 ini adalah kita program ini jadi eh kita harus ada software ya untuk memprogram ini nggak bisa tanpa software jadi kita program kita pilih pin 4 kita fungsikan sebagai eksternal alarm eksternal alarm terus aktif low jadi ini aktif low kemudian dijemper dengan pin 10 kayak gitu gampang gampang sekali jadi teman-teman ngitungnya ini angka satunya dari sini ya sisa dua-dua di pinggir gitu kita coba lihat ke radionya oke oke guys seperti ini saya sudah pasang ya dari pin 4 dan 10 ini saya kasih kabel sudah kita pasang kabel kemudian biar gampang saya kasih saklar nih untuk membuktikan mengetahui bedanya saat kita jumper dan saat posisi tidak terjemper oke kita langsung coba ya sudah saya jelaskan pinnya ya teman-teman tinggal ngitung aja dari bawah ini ya pin 1 ke atas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jadi atas bawah atas bawah kayak gitu oke ke radio fokus ke radio sekarang ya katakanlah ini sudah saya pasang jempernya dengan memasang saklar biar mudah membedakan ini saklarnya posisi saya off kan dulu ya ini saya nol kan dulu oke nol ya oke kan kita coba eh kita ini sudah saya lepas Hai kelistrikannya ya kita coba cowokkan ini dia tidak bisa hidup ya harus memencet sini powernya jadi dia tidak bisa hidup coba kita lepas kemudian kita pasang lagi yang didit adalah radio yang bawah ya ya atas kayak mau hidup oke ini saya lepas lagi coba kita mengaktifkan jemper pin 4 dan 10 ini coba kita jemper ya kita on kan kita saklar sekarang kita tancapin ini ya sudah nyala sendiri guys tak cerain LCD nya oke 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 coba kita lepas misalnya listrik hidup kita pasang gitu guys sukses kita menjemper thank you sudah bersama para jagoan yang semoga Hai apa ya menjadi catatan sebenarnya untuk catatan pribadi numpang disimpen di YouTube waktu-waktu lupa bisa tak lihat sendiri juga gitu guys terima kasih sudah bersama para jagoan yang jangan lupa like komen share and subscribe semoga bermanfaat kalau ada salah mungkin bisa kasih masukkan kritik sarannya bila terjadi ada sesuatu yang salah atau mungkin teman-teman lebih expert kami butuh masukannya dan ilmunya sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati